Pembali dalam program Risalah Hati dan masih bersama kami Ustadz Misbah Kulmunir. Ustadz lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari akun Instagram, Ripka yang bertanya. Ustadz bagaimana hukum memakai pewarna rambut? Silahkan Ustadz. Iya. Sering kalinya Mas Mahesa kalau berbicara masalah pewarna rambut ini utamanya pada ibu-ibu ya. Karena sudah munculnya uban, sudah mulai nampak putihnya. Jadi istilah guyonannya itu biasanya sudah mulai pindah ke alam putih. Alam putih. Nah, kaitannya dengan hal ini kalau saya melihatnya Rasulullah pernah menyampaikan semua penyakit itu ada obatnya kecuali tua. Artinya bahwa tua itu sebuah keniscayaan yang akan kita hadapi. karena memang tidak ada yang bakok di dunia ini, tidak ada yang kekal di dunia ini. bayi, kemudian menjadi anak laki-laki, kemudian menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa, kemudian menjadi tua. Itu adalah sebuah siklus yang tidak bisa kita hindari. karena itu kaitannya dengan hal ini saudaraku, saya sampaikan bahwa bersabarlah dengan uban. disampaikan bahwa asyib itu yang namanya uban itu nurul mu'minin. Uban itu cahaya orang yang beriman. sehingga laki-laki yang beruban rambutnya itu auranya lain. Kita ini kan masih hitam semua ya. Kalau saya ini kan saya tidak kelihatannya. Nah, artinya dalam hal ini orang-orang yang kemudian bersabar dengan uban yang keluar, Masya Allah, itu sungguh sebuah kebaikan. karenanya mencabut uban itu juga sebuah kemakruan. Mencabut uban itu bentuk dari tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Nah, terhadap pertanyaan tadi, bagaimana ketika kemudian diwarnai, disemir, dan seterusnya, ada beberapa contoh hadis memang. Misalnya Rasulullah menyampaikan kepada salah satu sahabat, warnailah jinggotmu. Karena memang jinggotnya itu putih. Disuruh mewarnai jinggotnya. Nah, dalam konteks ini kemudian hal ini disampaikan bahwa rambut itu semuanya. Sehingga meskipun ini konteksnya hanya jinggot, apa namanya, rambut yang ada di kepala pun juga boleh untuk diwarnai. Nah, terhadap hal ini Rasulullah dengan tegas menyampaikan, tidak diperbolehkan memakai warna yang sama. Artinya, rambut itu hitam, disemir hitam itu tidak boleh. Kan ada orang yang bilangnya tidak boleh semir hitam. Kalau aslinya merah, terus disemir hitam, intinya itu tidak menyamai dengan yang sebelumnya. Warna yang sebelumnya. Nah, karena itu monggo silahkan saja, tapi pastikan bahannya itu yang bisa di, apa namanya, terkenai air. Artinya bukan yang kemudian ini tidak bisa kena air, atau air tidak bisa masuk dan sebagusnya. Ya, itu tadi jawaban dari Ustadz Mishbah. Artinya, ya memang kalau memang urusan warna rambut ini adalah siklus yang tak mungkin bisa kita hindari. Oh, itu sebuah genis saya. Itu sebuah kemakruan kalau memang kita mau mewarnai rambut. Tapi kalau memang ada hadisnya yang memang memperbolehkan kita untuk mewarnai rambut, asal tidak serupa dengan warna asli rambut kita. Semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih telah menonton!